Di kantor polisi, bilang ke suamimu, bebaskan kita, aku gak mau jadi Rezi Davis Ucap Kiki sembari menangis, aku akan menelponnya Ucap Rani sembari menelpon Verdi, tapi panggilan itu ditolak oleh Verdi Rani mengulangi lagi sampai lima kali, tetap ditolak oleh Verdi, terakhir malah nomernya tidak aktif Gimana Ran, kita akan bebas kan, aku gak mau bermalam di penjara Ucap Kiki sembari menangis Ini suamiku gak bisa dihubungi, HPnya gak aktif Ucap Rani pelan Kiki menangis semakin keras Aku telepon Winda, aku minta tolong dia ya Ucap Rani Segera Ucap Kiki sembari menangis Winda, sekarang aku sama Kiki di kantor polisi Aku sudah tahu, aku segera meluncar ke sana Ucap Winda 30 menit kemudian Winda dan Rizky membebaskan Rani dan Kiki Selama perjalanan pulang dari kantor polisi Ini sudah pukul setengah 12 Kita hantar Kiki dulu baru itu Rani Pinta Winda pada Rizky Aku mau ke apartemen saja Ucap Rani dengan nada ngambek Rizky, Winda dan Kiki menjadi heran Kenapa gak pulang? Suamimu nanti khawatir Ucap Winda Khawatir Kurasa dia sekarang bersenang-senang dengan Nina Ucap Rani kesal Iya Ponselnya gak bisa dihubungi Mana ada suami baik yang menjarakan istrinya Ferdi itu jahat Ucap Kiki yang juga kesal Kiki Sahut Winda sembari menaruh jari telunjuknya di depan bibirnya sebagai isarat agar Kiki diam Itu memang betul kok Ucap Kiki yang masih kesal Kamu juga sih, Ran Tadi kamu aman-aman saja di rumahku Kok malah berangkat main ke kantor polisi sih? Ucap Winda kesal Shhh Sahut Rizky sembari mengedipkan matanya sebagai isarat agar Winda diam saja Bagaimana kamu tahu aku di kantor polisi? Tanya Rani penasaran Rizky yang memberitahuku Lantas menjemputku Karena jawab Winda belum selesai Karena lagi-lagi Rizky menggelengkan kepalanya ringan sebagai isarat agar Winda tak memberitahu Rani Sudah Rani, tak usah dibikirkan Kamu istirahat saja dulu Kamu pasti capek Ucap Rizky sembari tersenyum Ran, sebentar lagi kita sampai di rumah Ferdi Aku sudah bilang gak mau Aku gak akan turun Tolong bawa aku ke apartemenku Kalau gak mau antar, aku naik taksi Ucap Rani kesal Atas ucapan Rani itu Rizky dan Winda saling lihat karena mengerti atas sakit hatinya Rani Setelah mengantar Rani, Kiki dan Winda pulang Tiba-tiba telepon dari Ferdi masuk ke ponsel Rizky Apa kamu sudah bebaskan Rani? Tanya Ferdi penasaran Iya, kamu tak perlu khawatir Jawab Rizky sembari tersenyum Aku gak khawatir Hanya saja dia jadi tanggung jawabku Ucap Ferdi dingin Baiklah, apapun itu Ucap Rizky Dimana dia? Kenapa belum sampai? Tanya Ferdi heran Sepertinya dia kesal Jadi dia minta pulang ke apartemennya Jawab Rizky Biarkan saja Ucap Ferdi sembari mengelah nafas panjang Jangan dingin seperti itu Dia akan semakin menjauh darimu Pintar Rizky Aku masih Sudahlah Terima kasih atas bantuannya hari ini Ucap Ferdi yang tak mau orang tahu perasaannya Apa sebaiknya aku beritahu dia Kalau kamu yang minta aku membaskannya Tanya Rizky yang gemas dengan kejadian malam ini Jangan lakukan itu Pintar Ferdi Kenapa? Tanya Rizky penasaran Biar dia merenungi kesalahannya hari ini Ucap Ferdi dingin Terserah Aku makin gak ngerti dengan rumah tanggamu Ucap Rizky bingung Maka kau tak usah mikirkan rumah tanggaku Kamu tak akan kuat Biar aku saja Ucap Ferdi sebari tersenyum Rizky menutup teleponnya Malam itu di rumah Ferdi Dibungi Dibungi Kau tak memperbaikan rumah tangga Biar aku di semua Dibungi di semua Sebaiknya aku biarkan dia istirahat, biar dia dingin dulu Gerutu Ferdi dalam hati, sementara di apartemen Rani Kenapa kamu jahat sekali Ferdi padaku, kenapa kamu tak mebebaskan aku, bahkan bertanya kabar saja tidak Apa kamu sekarang berduaan dengan Nina di rumah, apa sebaiknya aku telepon atau WA dia saja ya Gerutu Rani dalam hati Terima kasih Ah tau ah, Kelurani yang berusaha cuek, 10 menit kemudian Apa dia sudah makan ya, sedang apa dia sekarang Kenapa sih aku khawatir sama dia, belum tentu juga dia khawatir sama aku Buktinya dia nggak sama sekali sama WA aku atau menelpon aku, setidaknya kan tanya kabar Kenapa aku nggak pulang, basah Kerutu Rani dalam hati yang tak bisa tidur hingga dini hari pukul 3 lebih 10 menit Kesokan pagi di kantor Ferdi Bro Sapa Ferdi sembari memberi amplop coklat Apa ini, tanya Rizky Ganti uang jaminan kemarin Jawab Ferdi Rizky membuka amplop coklat itu Ini kelebihan Ucap Rizky Ya, dua kali lipat, kamu bisa berikan pada Winda juga Ucap Ferdi sembari tersenyum kecil Kalau gitu, kamu belum mengganti uang baksin dan uang lelah menyetir malam-malam Ucap Rizky sembari tersenyum Ferdi tersenyum sembari memberi uang yang dimaksud Rizky Hei, aku bercanda Ucap Rizky tertawa Ambil saja dan terima kasih Ucap Ferdi sembari berlalu pergi menuju ke ruangannya Nina melihat kejadian itu Rizky, bisa kita bicara di Rutof Pintan Nina serius Oke, tak masalah Jawab Rizky Sesampainya di rooftop Apa kamu mebebaskan pembuat onar tadi malam? Tanya Nina sembari memandang tajam mata Rizky Rizky mengangguk-anggukkan kepalanya Ferdi menyuruhmu Tanya Rani serius Rizky menganggukkan kepalanya lagi Kamu dibihar siapa? Tanya Nina kesal Nin, dia istri temanku Ucap Rizky tegas Aku bersyukur Rani datang dan membuat onar Aku sengaja melampar ke polisi Agar Ferdi bisa melihat betapa berantakannya Rani Betapa dia selalu membuat Ferdi kesal dan sial Kenapa kamu malah menghancurkan rencanaku? Gerutu Nina dalam hati sembari menantap tajam Rizky dengan raut muka kesal Ferdi tidak bisa mebebaskan Rani dan temannya Karena harus menantap 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 Rizky dengan raut muka Rizky yang tahu jika Nina sangat kesal dengan dia Menantap 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 Rani yang lebih baik Tapi kamu menolak Dan justru memilih menjadi satu tim dengan Ferdi di marketing Apalagi kini Ferdi jadi manajernya Kamu merasa jadi ratunya Aku dan Ferdi adalah ratu dan raja penjualan Ucap Nina tersenyum Sadarlah Nin Pintar Rizky sembari menantap tajam kedua mata Nina Aku sudah buta dengan cinta Ferdi Walau kini cintaku bertepu sebelah tangan Tapi lihat nanti Akanku buat dia bertepuk lutut mengemis-gemis cintaku Usaha tidak akan mengkhianati hasil Ucap Nina penuh percaya diri Buktikan saja Tantang Rizky sembari berjalan meninggalkan Nina Maka bantu aku Ucap Nina meneriaki Rizky Sementara di kantor Rani tak fokus bekerja Dia betul-betul merasa sedih Aku ingin tahu dia sedang apa Apa dia sedang memikirkan aku Tanya Rani dalam hati Tiba-tiba Adis menelpon Ini pasti Ferdi Ucap Rani gembira sembari mengambil ponsel Haaah Adis Ucap Rani sedih lalu dia membiarkan saja tak menerima telepon dari Adis Sorenya Adis menunggu Rani di lobi hotel di mana Rani bekerja Ketika Rani turun akan pulang dan melihat Adis Dia mengendap-endap lalu kabur dari Adis Tentu saja Adis menelpon Rani dan memwatch up Rani berkali-kali Rani membiarkan saja Tak menerima telepon Adis lagi dan tak membalas bahkan tak membaca whatsapp dari Adis Kesokan paginya Ferdi dan Nina menemui klien lagi di sebuah hotel Hotel itu akan melakukan pengembangan hotelnya Perusahaan tempat Ferdi dan Nina bekerja Bergerak di bidang konstruksi Pertemuan itu berjalan lancar Saat Ferdi dan Nina turun ke lobi Mereka berpapasan dengan Rani Mata Rani menatap tajam ke arah Ferdi Jantungnya berdegup sangat kencang Betapa tidak sosok pria yang ia rindukan berjalan mendekatinya Rani menjadi gugup yang lalu dia lari menuju lift Ferdi mengejar Rani Sementara Nina juga mengejar Ferdi Ferdi berhasil menggapai tangan kiri Rani Ayo kita bicara Pintah Ferdi tegas Lepaskan Teriak Rani sembari menarik paksa tangannya dari genggaman tangan kanan Ferdi Mata Rani berkaca-kaca dan mulutnya menahan suara tangis keluar Ferdi ayo Ajak Nina sembari memegang tangan kiri Ferdi Terselalah Ucap Ferdi dingin sembari meninggalkan Rani dan menuruti ajakan Nina untuk kembali ke kantornya Sementara Rani menjadi duduk terdiam di depan lift Rani menangis Perasaannya tak karuan Bercampur baur antara kecewa, emosi, sedih, dan cinta Selama perjalanan menuju kantor Ferdi terdiam dan tampak berpikir Apa kita perlu mampir ke kafe dulu sebelum kembali ke kantor? Tanya Nina pada Ferdi Ferdi hanya diam saja Ferdi Apa yang kamu pikirkan? Tanya Nina pelan sembari memegang lengan kanan Ferdi Ferdi menjadi tersadar Tidak ada Jawab Ferdi tegas dengan muka dinginnya Aku tidak tahu kalau Rani bekerja di hotel itu Aku pikir di hotel yang lain Kalau Aku sudah tahu Jawab Ferdi tegas Oh Sawat Nina yang lalu terdiam Nina tahu betul karakter Ferdi tidak mau diajak bicara bila sedang emosi Keesokan paginya saat di kantor Rani masih saja memikirkan Ferdi Dering telepon ruangan Rani menyadarkan dari lamunannya Rani cepat ke ruangan saya Pintah Pak Budi tegas Rani menuruti perintah Pak Budi Rani kamu itu kenapa sih? Bisa gak kamu itu berubah jadi lebih baik? Bentak Pak Budi Ada apa pak? Tanya Rani polos Lihat ini Ucap Pak Budi sembari memperlihatkan rekaman CCTV di laptopnya Rani sangat terkejut Itu adalah rekaman CCTV saat Rani melabrak Nina di restoran waktu itu Kamu sangat tidak profesional Bentak Pak Budi setelah tayangan rekaman CCTV itu selesai Maaf Pak Ucap Rani sedih Rani Sebetulnya besar harapan saya padamu Kamu salah satu pegawai terbaik disini Entah kenapa Akhir-akhir ini kamu bertingkah aneh Apa memang kamu ingin saya melakukan SP2 atau 3? Tanya Pak Budi tegas Tanya Pak Budi tegas Tidak pak Saya masih ingin bekerja disini pak Saya mohon Ucap Rani memohon Malam harinya Rani curhat ke Kiki via telepon Karena dia tidak enak mengganggu Indah terus yang kemarin Rani sangat merepotkannya Rani menceritakan kejadian tadi pagi Tega betul Nina Jahat sekali dia Ucap Kiki penuh emosi Apa sudah pasti Nina yang memberikan rekaman CCTV itu ke Pak Budi Tanya Rani ragu Kalau bukan Nina Lalu siapa? Aku Kan gak mungkin Ucap Kiki jengkel Ya juga sih Jawab Rani Gak bener ini Ran Cerai saja udah daripada cari penyakit Saingan kamu berat Mumpung kamu belum cinta sama Ferdi Ucap Kiki enteng Eh Sahut Rani Kan kamu yang cerita Kalau si Nina dan Ferdi itu selingkuh dalam rumah Dan kamu gak cinta dia Ucap Kiki Aku Jangan bilang kamu mulai jatuh cinta sama Ferdi Ucap Kiki penasaran Sepertinya sih iya Ucap Rani sembari tersenyum kaku Malu mengakui Aduh fatal Gila ini Kamu tinggalin dia Kiki mengoceh terus Untuk meyakinkan Rani Berpisah dari Ferdi Keesokan paginya Kenapa sih si Ferdi itu Gak pernah menghubungiku sama sekali Apa dia gak memikirkan aku Apa betul kata Kiki Ferdi mencintai Nina Sedang apa dia Nampak bersama Nina lagi Tanya Rani Tanya Rani dalam hati Aku bisa gila Sebaiknya aku pergi Mengintai dia ke kantornya Ucap Rani Rani pun pergi Mengintai Ferdi Dari luar perusahaan Dia tak berani Masuk ke dalam Karena pastinya Tidak diperbolehkan oleh Sekuriti Rani tak mungkin Beralasan sudah ada janji Dengan Ferdi Sementara dia tak membuat janji itu Lama dia menunggu Mobil Ferdi keluar Hingga jam makan siang Dia melihat Ferdi bersama Nina Keluar menggunakan mobil Ferdi Kurang ajar Wanita itu nempel Kayak perangkuh Ucap Rani jengkel Sembari mengendari mobilnya Membuntuti mobil Ferdi Sesampainya di restoran Ferdi dan Nina makan siang Rani pun duduk Agak jauh dari mereka Nina menyadari Jika Rani mengintainya lagi Lalu Nina Sengaja berpindah tempat duduk Di sebelah Ferdi Yang lantas tiba-tiba Memeluk Ferdi Nina Kamu kenapa sih Tanya Ferdi Heran sembari melepas Paksa pelukan Nina Rani yang melihat Kejadian itu Menjadi kesal Lantas dia pergi Meninggalkan mereka Lalu Rani menghubungi Kiki Kiki Pulang kerja nanti Kamu nginap di tempatku ya Pintar Rani Kacau lagi nih anak Tanya Kiki Oh iya Jawab Rani sedih Yaudah Pulang kerja Aku langsung ke apartemenmu Ucap Kiki Suri harinya Bunyi bel kamar apartemen Rani Iya Kiki Ucap Rani sembari Membuka pintu kamarnya Betapa terkejutnya Rani Ternyata orang yang di depannya itu Bukan Kiki Melainkan Adis Adis Bagaimana kamu bisa tahu aku disini Ucap Rani kaget Ran Aku mencari kamu terus Kamu tak menjawab teleponku Dan tak membalas We aku Aku terus menerus Mencari info tentang kamu Dan akhirnya Dua hari yang lalu Aku menemui sepupumu Dia memberiku alamat ini Ucap Adis Sembari tersenyum Rani menutup pintu kamarnya Dia tak mau bicara Dan bertemu dengan Adis Tetapi pintu itu Ditahan kuat oleh Adis Ran Kenapa kamu begini Terakhir kita pacaran Gak ada masalah kan Salahku apa Aku masih bisa berubah Aku masih bisa perbaiki Agar kita bisa bersama terus Ucap Adis ngotot Aku Aku gak mau sama kamu Aku mau putus dari kamu Ucap Rani Ran Aku masih mencintai kamu Ayo kita bersama lagi Ucap Adis yang tetap menahan pintu Kiki melihat kejadian itu Dia mendengar semua perbincangan Rani dan Adis Kiki tentu terkejut Adis Bentak Kiki Kiki Tolok aku Bantu kami balikan lagi Pintak Adis Tiba-tiba Kiki menginjak Kaki Adis yang menahan pintu Dan menggigit tangan Adis Yang menahan pintu Adis berteriak kesakitan Rani pun menutup pintu Dan menguncinya Pergi kamu Pergi Teriak Kiki Mengusir Adis Sembari memukul-mukul Badan Adis Kiki kamu kenapa sih Aduh 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 Jangan Kiki Aduh 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 Kiki mengetok pintu kamar Rani Dan memberitahunya Bila Adis sudah pergi Rani Aku pikir Ferdi yang jahat Bentak Kiki ketika Rani Membukakan pintu Rani meminta Kiki masuk Rani menceritakan semuanya Pada Kiki Persisnya Pengakuan kesalahan Rani Rani mengatakan Bila dia menggunakan Adis Sebagai pelarian Karena membutuhkan Kasih sayang dari pasangan Dia juga menyadari Bahwa dia juga bersalah Dalam hal ini Sehingga ada wanita lain Yang masuk ke rumah tangganya Tidakkah kamu sadari Kamu kekanak-kanakan Kamu egois Ucap Kiki Iya Aku tahu Aku salah Ucap Rani menunduk sedih Kalau sampai David dan Lucy tahu ini Habis kamu Aku menarik kata-kataku Ucap Kiki tegas Tentang apa? Tanya Rani Aku tidak jadi Menyuruhmu bercerai Tapi kamu harus berhati-hati Dengan Nina Tapi apa Ferdi juga mencintai Nina? Tanya Kiki penasaran Entah Entahlah Ucap Rani sedih Kamu pergilah ke mertuamu Mumpung kamu diskors Kamu bisa ke Jogja Kamu bisa mengambil hati mereka Ucap Kiki Rani mengikuti saran Kiki Surat itu juga Rani menghubungi Mama Ferdi Dan memberitahunya Bahwa besok Dia pergi ke Jogja Karena mengambil cuti Sehingga dia pergi sendirian Mama Ferdi sangat senang Mendengar itu Kebetulan akan ada Arisan keluarga Tiga hari mendatang Kesokan sorenya Rani tiba di rumah Orang tua Ferdi Keluarga dan adik Ferdi Menyambut hangat Kedatangan Rani Karena kamar tamu Ditempati para kerabat Mama Ferdi Mama Ferdi Menyuruh Rani Menempati kamar Ferdi Rani memasuki kamar itu Matanya menyapu Seluruh sudut ruangan itu Lalu dia menemukan Foto-foto kebersamaan Ferdi Dengan Nina dan Rizky Di salah satu Meja kamar itu Tiba-tiba adik Ferdi Masuk ke kamar Ferdi Hai Lagi apa? Tanya Alia Sembari tersenyum lebar Rani terkejut Karena tak menyadari Kedatangan Alia Alia melihat Rani Memegang salah satu foto itu Hmm Ini Mbak Nina Sahabat Mas Ferdi Ucap Alia Iya Saya tahu Ucap Rani Sembari tersenyum Saya pikir Mbak Rani gak tahu Karena Mbak Nina Mbak Nina gak datang Ke pernikahan Mas Ferdi Ucap Alia Hmm Nina sering main Ke rumah kok Ucap Rani Sembari tersenyum Kaku Oh Apa? Mbak Nina masih suka Ngerayu Mas Ferdi? Tanya Alia pelan Hah? Sahut Rani Bingung Iya Mas Ferdi itu Cinta pertamanya Mbak Nina dari SMP Tapi ditolak terus Sama Mas Ferdi Mbak Nina itu getol banget Hampir tiap minggu Dia mampir kesini Hanya segedar main Dan ngasih hadiah Padahal kan jauh Dari Surabaya Dia sempet-sempetin Kesini satu atau dua jam Mengobrol sama kami Lalu pulang ke Surabaya Cerita Alia Hadiah? Tanya Rani heran Iya Pasti Mbak Nina Kasih hadiah Ke mama papa sama aku Mbak tahu Mobil CRV di garasi itu Dikasih sama Mbak Nina Pas ulang tahunku Yang ke-17 Kurang apa coba Pengorbanan Mbak Nina Ucap Alia lirih Ini sih gila Gerutur Rani dalam hati Mbak Rani gak usah Terbebani tentang hadiah itu Aku anggap hadiah dari teman Kalau Mbak Rani kan kakakku Hehehe Tenang Aku gak minta mobil kok Hehehe Ucap Alia sembari tersenyum Rani hanya tersenyum kakku Mendengar itu dari mulut Alia Aku rasa Kalau Mbak Nina jadi istri Mas Farni Dia bakal setia Gak akan bisa pindah ke lain hati Hehehe 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 Ucap Alia tersenyum lebar Sembari meninggalkan Rani Aku jelas bukan tandingan Nina Dia kaya Seksi Pintar Berkelas dan setia Lalu aku Gerutur Rani dalam hati sedih Oke Saat itu Rani cukup bisa beradaptasi dengan keluarga Ferdi Rani supel dan menyenangkan Serta tidak segan membantu memasak di dapur dan bersih-bersih Dua hari kemudian Saat di tengah-tengah acara arisan keluarga sedang berlangsung Tiba-tiba Ferdi datang bersama Nina Rani terkejut Selain malu juga karena dia sudah beralasan Ferdi tidak bisa datang karena sibuk kerja Begitu juga Ferdi dan Nina Terkejut melihat Rani Keluarga Ferdi pun menyambut hangat kedatangan Nina Tampak sekali bila Nina sangat akrab dengan keluarga Ferdi Betul kata Alia Nina memberikan oleh-oleh kepada semua anggota keluarga di sana Mereka sangat senang Rani melihat bahwa keluarga Ferdi lebih akrab dengan Nina daripada dengannya Ini membuat Rani merasa canggung dan sedih Perempuan ini memang pintar mengambil hati orang Dan juga pintar mengambil hati suami orang Gerutur Rani dalam hati sedih Lihat Pak Nina akrab sekali sama tante-tante dan um-umku kan Tanya Alia liris sembari tersenyum Rani tambah merasa sedih mendengar ucapan Alia Rani melihat Ferdi tersenyum Melihat kebersamaan dan kebakaran Nina dan keluarga Aku rasa tidak ada yang berpihak padaku Kerutur Rani lagi dalam hati sedih Mamaku sebetulnya tahu Kalau Mas Ferdi sama Mbak Nina mau ke sini Karena mereka sudah berjanji akan menghadiri acara keluarga Tiba-tiba Pak Rani bilang kalau Mas Ferdi gak bisa datang Ucap Alia liris sembari cekikikan Baiklah Nina Kamu menang Dan aku hanyalah pecundang tak berguna Tangis Rani dalam hati Ferdi mencuri pandang ke arah Rani Dia melihat Rani tertunduk sangat sedih Ferdi mengambil sebuah kertas HVS kosong Lalu menulis pesan singkat di kertas itu Kemudian Ferdi meremas-remas kertas itu menjadi sebuah bola kertas Dan melemparkan bola kertas itu ke Alia Aduh Keluh Alia Alia melotot ke arah Ferdi Dan Ferdi membalas dengan tatapan tajam Ferdi memberi isarat kepada Alia Untuk membaca tulisan yang ada di kertas tersebut Lalu Alia membuka bola kertas itu dan membaca tulisan Pergi penghasut Alia menjulurkan lidah ke Ferdi Mama Ferdi melihat adegan Ferdi versus Alia Mama Ferdi juga melihat Rani yang tertunduk sedih Saat makan malam Semua anggota keluarga tampak menikmati makan malam yang menyenangkan Begitu juga dengan Nina yang selalu tersenyum lebar Hanya Rani yang tampak sangat sedih Ran, coba saat ini Ini juga ayam bakarnya enak loh Ini rendangnya juga lejat loh Ucap Mama Ferdi sembari mengambilkan lau-lau itu ke piring Rani Terima kasih ma Ucap Rani sembari tersenyum Sudah malam Kamu menginap saja disini Gak baik perempuan malam-malam pulang sendirian Ya kan Ferdi? Tanya Papa Ferdi Ferdi terdiam yang lantas melihat semua orang menunggu jawaban darinya Iya om Saya takut malam-malam pulang Ucap Nina dengan nada khawatir Bermalam lah disini Ucap Ferdi Eng ieng Apa yang terjadi selanjutnya? Ferdi tidur sama siapa ya? Oke tunggu kelanjutannya di episode berikutnya Maka dari itu Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Tawar Story Like kalau kalian suka Dan silahkan komentar di kolom komen bawah Terima kasih semuanya Sampai jumpa minggu depan